Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat menyebabkati rap perdah tentang APBD 2022 menjadi perdah dalam sidang paripurna di gedung DPRD Jabar Senin Sore. Volume APBD yang disetujui tersebut mencapai Rp31.148.000.000 untuk pendapatan dan Rp31.133.000.000 untuk belanja daerah. DPRD Jawa Barat yang digelar Senin Sore 29 November 2021, DPRD dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyetujui rap perdah tentang APBD 2022 ditetapkan menjadi perda. Jumlah volume APBD yang ditetapkan yaitu mencapai Rp31.148.184.000.000, sedangkan belanja daerah mencapai Rp31.133.018.000.000. Sementara itu penerimaan pembiayaan daerah mencapai Rp742.374.000.000 dan pengeluaran pembiayaan daerah mencapai Rp757.540.000.000 sehingga terjadi defisit sebesar Rp15.166.000.000. Provinsi Jawa Barat tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Ketua, menyetujui jumlah volume anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2022 yaitu Satu, pendapatan Rp31.148.180.360.361.464 rupiah Persetujuan tersebut ditanda tangani bersama di gedung DPRD Jawa Barat Seusai laporan badan anggaran dalam sidang paripurna Senin sore 29 November 2021 Dalam laporan tersebut pun badan anggaran mengemukakan beberapa dorongan dari DPRD Yaitu pemerintah provinsi diminta untuk meminta bantuan DAK ke pemerintah pusat sebanyak-banyaknya Meminta pemerintah pusat mengakselerasi pembangunan monumental seperti Tol Cisumdawu dan lain-lain Program peningkatan kesejahteraan guru non-PNS Hingga peningkatan anggaran penanganan bencana Selain persetujuan terhadap traperda tentang APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2022 Dalam sidang paripurna tersebut pun dibentuk panitia khusus terkait program pembentukan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2022 Budi Hartati, Bandung TV